Halo teman-teman Balik lagi di channel gue Di video kali ini Gue akan Ngasih Tips Jadi gue sharing Tips Buat teman-teman yang lagi pengen Beli gitar Second Dan Pengen tau Cara ngecek Kesehatan itu gitar Atau gitar ini Masih bagus atau gak kondisinya Soalnya banyak banget nih Teman-teman yang takut beli gitar second Takutnya gitarnya kondisinya gak bener Atau gimana-gimana Dan banyak juga banyak banget Pertanyaan kayak gini Ini menurut gue pertanyaan agak konyol Orang beli gitar second bilang Bang Gitarnya udah berapa lama Dipake Ini pertanyaan yang gue Sebenernya gue agak Agak-agak Gimana gitu Bang udah berapa lama Gitar dipake Sebenernya bukan Berapa lama Gitar itu dipake Tapi Kondisinya terlawat Atau enggak gitu Cuma lo pake gitar 2 hari Tapi pas gue pake gitarnya gue geletakin Setupnya gak bener Cara nyimpennya gak bener Naiknya bengkok Atau gitarnya Kali main Jadi gue banting Itu Itu sebenernya pertanyaan yang Enggak 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 mewakili kondisi gitar gitu Seharusnya Bang gitarnya aman gak? Sehat gak? Itu yang paling penting Lo mau pake gitar itu Posisi ada 10 tahun di lo Lo jarang mainin Tapi lo rawat Lo lap Terus itu akan lebih bagus Daripada gitar Yang umurnya baru Sebulan dua bulan Tapi mainnya berantakan Seminggu dua minggu Tapi berantakan Jadi kayak gitu Dan ini adalah tips Cara Memilih Atau beli gitar second Atau pas lo Misalnya beli gitar secondnya Lo COD ke tempatnya Hal apa aja sih Yang lo cek Di gitar-gitar itu ya Oke Kita bahas ya Kita Kupas tuntas Semuanya Oke Yang pertama kali Harus lo cek Adalah saat lo beli gitar Second atau bekas Serial number Jadi Gitar original Itu Harus ada serial numbernya Hampir semua gitar original Ada serial number Mungkin seri-seri khusus Seperti Yang vintage Atau love sweet Atau yang Seri-seri sejaman dulu Itu gak ada Serial number Cuman Gitar-gitar Zaman sekarang Pasti ada serial number Jadi yang harus lo cek Serial numbernya Lo bisa Search serial numbernya Di Guitar Dead Projects Atau misalnya Lo beli vendor Bisa langsung Yang di Apa Ada apa aja Yang lewat Oke Misalnya lo beli vendor Lo bisa cek di Situs resminya vendor Jadi ada di Belakangnya Biasanya serial number Atau di bagian mananya Pertama yang lo cek Itu dulu Untuk membuktikan Keoriginalitasan Gitarnya Oke Terus Kedua yang harus lo cek Itu Thrustrutnya Thrustrut itu Apa sih Bang Thrustrut Adalah yang Untuk Yang besi Di dalam Neck Jadi neck gitar Itu di dalam Neck gitar Itu ada semacam Besi Besi panjang Dan dia ada Pemutarnya Biasa kalau Gitar ada di Ujung sini Atau ada di Belakang sini Jadi yang harus lo cek Kedua Itu Thrustrut Itu gak kalah Penting Mungkin Menurut gue Elemen Elemen Gitar yang Penting banget Thrustrut Karena Thrustrut itu Yang akan Menentukan Kelurusan neck Atau Lempeng gaknya Necknya itu Di Thrustrut Jadi percuma Gitar Mulus Pick up Mahal Apapun itu Kalau Thrustrutnya udah Bengkok Wah itu Udah beda cerita Soalnya Gitar itu Yang paling penting Kecamanan Di neck Jadi Paling penting lo cek Thrustrut Cara cek Thrustrut Kayak gimana Bang Jadi Kalau kayak Ini apa sih Ini square Ada kunci L Caranya cek Thrustrutnya Bagus atau enggak Atau keadaan Thrustrutnya Sehat atau enggak Kunci L Lo masukin Jadi misalnya Square Ada yang kunci L Yang gede Atau vendor Kunci L Yang kecil Lo minta aja Kunci L Di gitarnya Tinggal masukin Lo puter Kini kanan Kalau puter Kiri kanan Udah oke Lo puternya Enggak ada masalah Enggak keras Atau enggak apa Itu Oke Jadi lo coba puter Di kanan Beberapa kali Terus lo kebalikin Ke kiri Beberapa kali Gitu aja Oke Nomor dua Itu Thrustrut Terus Setelah Thrustrut Itu Fret Fret gitarnya Itu boncel Boncel Ya kalau second Wajar boncel Cuman boncel Boncel Tahap wajarnya Misalnya kalau Boncel Apalagi kalau kayak Buzzing Buzzing gitu Nah itu udah gak wajar Kalau boncel Oke lah untuk second Kita kesambingan Oke lah untuk second Second Kadang boncelnya wajar Namanya second Tapi kalau Buzzing Buzzingnya Itu yang Mesti Diperhatiin Soalnya Refret itu Lumayan harganya Kalau lo beli Gitar second Lo refret lagi Dan pasti Dan pastikan Kalau emang lo gak masalah Lo udah terlalu suka Gitarnya Dan langka Dan Lo harus refret Yaudah pastikan Di refret Di tempat-tempat Yang Terpercaya Soalnya Bagian paling penting Makanya Apa yang ngocek Pertama pasti Gue langsung Masukin ke necknya dulu Semua di bidang neck Kelurusan neck Thrustrut Dan fret Soalnya Gitar yang bikin Oke ya Di Pegangannya Jadi kalau Fretnya Bermasalah Ya Kalau lo emang Terlancur suka Refret Di tempat yang Profesional Dan bagus Soalnya Kalau enggak Malah Tambah berantakan Ini Mempengaruhi Banget Soalnya Neck Thrustrut Dan fret Itu mempengaruhi Banget Playability Dari gitar Oke Lo udah cek Thrustrut Fret Serial number Udah cek Dan yang Berikutnya Lo cek Pick up nya Berfungsi dengan baik Atau enggak Jadi lo harus Tahu settingan Pick up juga Jadi kadang Ada penjual-penjual Yang agak Agak Bandel Gitu Dia suka Ganti Ganti Pick up Misalnya lo beli Gitar vendor Pick up nya itu Pick up murah Atau gimana Yang pasti Setidaknya lo ngomong Sama penjualnya Ini Ori apa enggak Kalau enggak Ngomong aja Kalau emang Keberat Kalau enggak keberatan Boleh dibuka Kita cek Pick up nya Masih bawaan apa enggak Dan Elektronik semuanya Kita cobain Pastikan Nyala semuanya Dan Berfungsi dengan Baik semuanya Baru Terus Part-part nya Paling enggak sih Kita harus Komunikasi ke Pedagangnya Atau yang jual Bilang Ini masih Ori apa enggak Kalau enggak Udah diganti Kita cek Tau Ini udah bekas ganti Dan gantinya itu Dengan part yang bagus Atau Part yang Jelek Atau downgrade Udah di upgrade Apa di downgrade Kalau di upgrade Untuk Beberapa Beberapa Hal Kalau upgrade itu Kalau untuk Orang yang player Player series Ya itu It's okay Karena upgrade Akan bakal lebih enak Tapi untuk Collector Kayak untuk Collector Collector Biasa pengennya Bawanya original Semua Enggak mau di upgrade Soalnya dia pengen Ya namanya collector Pengen gitar yang Full original Tapi kalau buat Kita player Player Ya It's okay Kalau upgrade ya Kalau downgrade ya Pastikan Kasih tau Sindaknya kasih tau Oke Dan yang terakhir Yang enggak kalah penting Dari semuanya itu Adalah Pastikan beli Gitar Apalagi Gitar second Ke Toko gitar Yang Toko gitar Terpercaya Ini penting banget Maksudnya Penting banget Itu Emang banyak Yang jual Misalnya Gitar Gitar Harganya Mungkin lebih murah Daripada toko Toko gitar Apalagi Di jaman online Sekarang Semua harga Transparan Semua Ada emang Beberapa Yang jual Lebih murah Lebih murah Cuma Kalau kita beli Di toko Gitar Terpercaya Gitar Ini ada masalah Kita bisa Klaim Maksudnya Oh Mas ini Ternyata Ininya Ini Dan dia Akan Mempertahankan Reputasi Dia Soalnya Dia emang Toko Gitar Yang Terpercayakan Pasti Dia akan Setidaknya Mempertanggungjawabkan Misalnya Kalau Ternyata Lo udah Cek Semuanya Ternyata Ada Sesuatu Yang Gak Pantes Di Gitarnya Atau Ternyata Gitarnya Bermasalah Nah Lo bisa Tuker Atau Minta Pertanggungjawaban Atau Gimana Itu Enak Kalau Lo Di Toko Musik Terpercaya Toko Gitar Terpercaya Untuk Kedepannya Juga Enak Misalnya Lo pengen Jual Lagi Ke Dia Atau Gimana Itu Lebih Enak Kalau Lo Bisa Beli Di Toko Musik Terpercaya Itu Gak Kalah Penting Jadi Gitar Lo Juga Udah Dipastikan Dengan Kondisi Aman Lo Mungkin Gak Perlu Cek Inak Itu Lagi Kalau Beli Di Toko Musik Terpercaya Gitar Ini Oke Selesai Transaksi Selesai Seperti Itu Makanya Penting Banget Untuk Beli Gitar Di Toko Musik Terpercaya Oke Thank you Semoga Video ini Bermanfaat Buat Kalian Yang Lagi Mau Beli Gitar Second Tapi Bingung Gimana Cara Ngecek Supaya Gak Ketipu Gak Kecelek Ya Mungkin Tips Dari Gue Bisa Membantu Lo Semua Dan Jangan Lupa Kalau Mau Beli Gitar Bisa Ke Bang Buong Musik Bekasi Instagram Jadi Lo bisa Kepoin Dan Dijamin Terpercaya Karena Gue Ownernya Oke Thank you God Bless Ting